Intro Sepanjang sejarah Republik Indonesia, hanya Presiden Jokowi yang selalu mengendor senama-nama calon Presiden maupun calon WAPRES di depan publik jelang gelaran pemilu 2024. Kita tidak pernah mendengar Presiden sebelumnya melakukan hal itu secara terbuka. Sikap Presiden tersebut dinilai kurang baik dalam kultur demokrasi. Berbagai pihak menilai sebagai seorang kepala negara, Jokowi harus berada pada semua kalangan, termasuk para capres dari berbagai latar belakang partai politik. Meski penyebutan tanda-tanda maupun nama tokoh sebagai capres atau cawapres, Disampaikan secara informal, pengulangan sebutan nama pada beberapa kesempatan sangat bisa mempengaruhi opini publik. Itulah sebabnya penyebutan nama-nama tersebut secara berulang bisa menjadi tanda bahwa Presiden telah memihak ke salah satu calon tertentu, sekaligus memicu kontroversi, karena pilihan politik di tengah masyarakat sangat beragam. Mengapa ada nama yang disebut berkali-kali, sementara tokoh lainnya tidak, padahal dari segi ketokohan memenuhi kriteria. Beberapa isyarat, semisal berambut putih dan dahinya berkerut karena memikirkan rakyat, dinilai tertuju pada Ganjar Pranowo. Lalu pada lain kesempatan setelah itu, ikut mengarah pada Prabowo, yang katanya sudah berambut putih dan dahi berkerut. Nama lain juga diendorse, antara lain Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Erlangga Hartarto. Hanya ada dua nama yang populer seperti Puan Maharani, sesama kader PDI Perjuangan dan Anis Baswedan, tak pernah disebut dan disapa sebagai calon presiden, bahkan sekedar memberi tanda pun tidak. Sementara itu, nama Prabowo terbilang sangat sering disebut pada berbagai kesempatan, terutama saat acara parpol. Bahkan pada acara Hut Partai Perindo beberapa waktu lalu, Jokowi secara terang-terangan menyebutkan ramalannya bahwa presiden berikutnya setelah dirinya adalah Prabowo Subianto. Jika dihubungkan dengan pindahnya dukungan pro-Jokowi atau pro-jo ke Prabowo atau probo-08, makin jelas bahwa Jokowi mencoba mengalihkan dukungan dari Ganjar ke Prabowo. Pengalihan dukungan tersebut sulit untuk mengatakan tanpa sepengetahuan Jokowi. Apakah penyebutan nama tokoh berulang-ulang sebagai capres oleh Presiden Jokowi berdampak signifikan terhadap elektabilitas bakal capres? Akhir Januari 2023 lalu, Lembaga Survei Algoritma Research and Consulting menemukan fakta. Hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi pilihan publik. Variabel Jokowi cenderung tidak menjadi pertimbangan, melainkan berdasar pada kompetisi capres masing-masing. Hanya 16,1 persen responden yang tetap akan memilih siapapun capres pilihan Jokowi pada 2024. Meski begitu bukan berarti endorse nama, bakal capres boleh dilakukan terbuka di depan publik.